Pemerintah Kabupaten Rote Endau dan Polres Rote Endau mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia, karena menggelar upacara Hari Pahlawan 10 November 2023 dengan melibatkan atraksi budaya Huskuda. Upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2023 ini digelar kepolisian Resort Rote Endau di lapangan Oehoko, Desa Modosina, Kecamatan Rote Barat Laut. Ucapara peringatan Hari Pahlawan ini dihadiri Wakil Bupati Rote Endau, Stefanus M. Saek, Kapolres Rote Endau, AKBP Mardiono dan beserta jajaran Farkom Pindar Rote Endau lainnya. Upacara peringatan Hari Pahlawan yang dimeriahkan atraksi budaya Huskuda ini juga dihadiri langsung dua orang pejabat dari Museum Rekor Indonesia. Pejabat dari Museum Rekor Indonesia kemudian menyerahkan penghargaan muri tingkat dunia kepada pemerintah Kabupaten Rote Endau dan diterima Wakil Bupati Rote Endau, Stefanus M. Saek. Pemerintah Rote Endau mendapat penghargaan muri karena dinilai telah melestarikan atraksi budaya Huskuda. Selanjutnya pejabat dari Museum Rekor Indonesia menyerahkan penghargaan kepada Polres Rote Endau karena telah menjadi penyelenggara peringatan Hari Pahlawan dengan melibatkan atraksi budaya Huskuda yang diikuti puluhan kuda berhias. Penyerahan penghargaan ini diterima langsung Kapolres Rote Endau, AKBP Mardiono. Huskuda adalah sebuah atraksi budaya berkuda masyarakat Kabupaten Rote Endau, berupa atraksi pawai kuda berhias sekaligus perlombaan ketangkasan berkuda, serta makan dan menari bersama yang diikuti oleh pemilik kuda, namun demikian Huskuda bukanlah pacuan kuda. Sejak zaman dahulu, Huskuda sebenarnya merupakan upacara pertanian yang dilakukan para leluhur untuk menyatakan rasa syukur atas hasil pertanian yang berlimpah. Karena itu, upacara Huskuda biasanya dilangsungkan dalam suasana yang riang gembira. Pada hakikatnya, Huskuda merupakan upacara pertanian yang menjadi bagian dari jantung kehidupan masyarakat Rote Endau yang juga dikenal sebagai masyarakat petani peternak. Huskuda adalah bagian dari ritual adat yang memiliki nilai dan pesan budaya, karena digelar dalam rangkaian upacara syukuran atas hasil panen yang berlimpah. Saat ini kami berada di desa Morosina, di Rote Barat Laut, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan dengan melaksanakan upacara bendera. Nah, yang unik dari kegiatan hari ini adalah peserta upacaranya semuanya menunggang kuda, namanya kuda tera atau kuda gus. Ini hanya ada di Rote Endau ini, pulau terselatan daripada negara kesatuan publik Indonesia. Saya hari ini bersama hampir seluruh pokok pindah, dari teman TNI, dari Terapas, dan tokoh-tokoh masyarakat. Tadi juga Pak Wakil Bupati hadir di sini, dan teman saya Mas Riono ini dari Museum Rekor Indonesia Muri. Hari ini Alhamdulillah kita diberikan piagam rekor dunia Indonesia Muri, kegiatan upacara bendera dengan peserta upacaranya seluruhnya menunggang kuda dengan menggunakan atau mengenakan pusana adat. Ini hanya ada di Rote, ya, terbanyak, terbanyak di Indonesia. Kegiatan ini memang merupakan ide bersama, ide bersama semua pihak, ya, baik tokoh masyarakat, Managandala, Bapak Desa, Bapak Camat, ya, Purkopimda, ya. Kita akan terus merawat dan memelihara budaya leluhur, Rote, bangsa Indonesia untuk terus tetap lestari berupa kuda hus atau kuda tera, mana saya injala sebagai penunggangnya, ya. Kita lihat tadi ada beberapa anak-anak yang masih belum dewasa, sudah lihe atau mahir menunggang kuda. Ini semua adalah keinginan daripada masyarakat. Jadi kami, pemerintah dalam hal ini, Tukupimda, saya selalu gak boleh hanya mengakomodir saja keinginan dari masyarakat untuk terus melestarikan yang namanya budaya kuda hus atau kuda tera ini. Setiap anda hari ini, muslim rekor dunia Indonesia sangat memberikan apresiasi. Kelihatan yang luar biasa pada hari ini, dimana pakaian peringatan hari Patawan, 1 November, diadakan sebuah upacara di mana semua, serta upacaranya menunggang kuda, dan ditambah lagi dengan mengenakan busana adat rote. Jadi merupakan sesuatu yang unik sekali dan muriah gitu. Ini bukan hanya rekor dunia, tapi juga rekor dunia. Kenapa? Karena busana rote pasti hanya ada di sini. Tirlangga hanya ada di rote, dan kuda hus, kuda tera hanya ada di rote. Saya diharapkan dengan diadakan pihak agama rekor dunia ini bisa memberikan motivasi untuk kita semua untuk tetap teguk. Semoga tradisi, jangan sampai lupa membayar kita sendiri, agar bisa disaksikan dan juga dipartilai. Semoga tugasnya bukan hanya untuk mengetarikan, tapi juga mengembangkan agar bisa menjadi naik secara finansial dalam masyarakat dari pusatan juga. Semoga kegiatan ini menjadi momentum awal yang bagi Kabupaten Rote Endau, agar bisa membuat sebuah festival atau kegiatan yang rutin, di mana nanti akan bisa dinikmati oleh wisatawan, bukan hanya di Indonesia, tapi juga macam negara. Dari Kabupaten Rote Endau, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!